selamat pagi pak apa kabar sehat-sehat hari ini namanya siapa pak Pak Warji Bin Reba aslinya dari mana pak aslinya Brebos ada telur asin juga disana banyak bisa bikin telur asin gak campurannya apa aja tergantung kalau pengen yang bagus yang enak itu malah dikasih bawang merah itu diaduk sama patah merah itu oh dikasih bawang merah bawang merah itu digoreng dulu secara digoreng itu kan garam sama abu ya abunya abu apa itu pak abu campuran batah ditumbuk abu biasa terus kan bawang merah itu kan udah digoreng misalnya kan ini telur nah itu yang dipakai telur apa pak bebek, ayam atau telur puyuh pak telur bebek kenapa telur bebek ya itu memang tradisinya telur bebek dari dari dulu itu pak bapak ini udah lama tinggal di daerah sini pak di Jakarta saya di kamung sawah ini sawah lama RTM 4-7 dari tahun 80 pak seneng bapak tinggal disini kalau kami juga seneng pak bapak kan sebagai apa namanya warga masyarakat nah sekarang kan bakal ada pemilihan presiden nih pak bapak udah siap nyoblos belum nih oh siap pak nah waktu 2014 bapak ikut milih gak oh siap waktu itu kan siapa calonnya waktu 2014 calonnya ya ada pak Jokowi ada pak Perbowo nah waktu itu bapak milih siapa tahun 2011 Jokowi saya banteng istilahnya dari zaman dulu kan pak marhen oh bapak marhen iya dari pertama kita belajar ini berarti bapak ini seorang pengagum Bung Karno dong karena Bung Karno itu marhen betul selain itu alasan bapak memilih pak Jokowi kenapa pak oh kalau alasan pak Jokowi banyak pak misalnya misalnya dari contoh dari presiden kita ngalamin dari pak Harto pak Harto baik iya tapi lebih baik pak Jokowi ya ini pak Jokowi yang kenal ini saya paling kagum pak nah waktu 2000 2014 kan bapak milih pak Jokowi nah 2019 ini bulan April kan bapak akan masuk ruang TPS tuh ada dua foto nih pak ya fotonya pak Jokowi dengan Kiai Haji Maruf Amin pak Prabowo dengan Sandiaga Uno betul bapak tetap Jokowi atau berpaling kelain hati nih oh tetap Jokowi itu itu idaman saya tuh pak Jokowi sebab apa kenapa bilang idaman itu dari kita mulai pertama kita dari Jakarta ingat Jakarta itu baru ada presiden yang paling kita sebenarnya karawang paling peken masa dari si Papua seorang pakai sampai ke sana kan belum ada presiden yang macam gitu oh gitu jadi kita kagumnya begitu pak karena pak Jokowi juga memperhatikan Indonesia Timur gitu ya pak nah terus dia tuh gak pilih-pilih istilahnya yang banyak Indonesia itu semua tuh udah di istilahnya udah tidak di datangin pak Jokowi yang saya lihat begitu jadi pak Jokowi itu gak pilih-pilih orang mana orang mana saya paling senang pak iya karena pak Jokowi baik orangnya jalan-jalan udah dibangun tau sekarang kita gak pulangkan ini cepat nama saya Syarain dari SMA Sundansi saya memilih Jokowi karena saya masih waras saya jadi pilih Jokowi OJ lihani nomor satu selamat menikmati